Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak ustadz hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Yes! As-Sanabil bersama Al-Quran Tahfiz, mudah, indah, berkah Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikir Yaitu pelajaran yang keempat, haji dan umrah Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Alhamdulillahi rabbil alamin Haji dan umrah Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan Yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah Hukumnya wajib untuk segera menunaikannya Ibadah haji merupakan penyempurna dari rukun Islam Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi haji yang mabrur adalah surga Di banyak lembaga pendidikan Islam, saat ini peserta didiknya sudah diajarkan manasik haji Hal itu dimaksudkan agar anak didiknya termotivasi untuk menunaikan salah satu rukun Islam tersebut jika besar nanti Anak-anak pun senang dengan praktek manasik haji yang dibimbing oleh bapak dan ibu guru Teman-teman, praktek manasik haji yuk, biar kelak kita bisa naik haji beneran Alhamdulillah, saya sudah bisa praktek manasik haji Ibadah haji telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam Pada waktu itu, beliau beserta puteranya Nabi Ismail alaihi salam Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun bayi tumbah atau kaabah Sejak itu, haji menjadi tradisi masyarakat Arab dan sekitarnya sampai ditetapkannya ibadah haji sebagai kewajiban ketika masa kenabian Muhammad SAW berlangsung Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang paling berat karena memerlukan kesiapan seseorang dari berbagai hal Untuk melaksanakan ibadah ini, seorang muslim harus menyiapkan biaya yang cukup besar, tenaga, waktu, dan kesehatan Dengan melihat beratnya ibadah haji dan umrah, setiap muslim yang melaksanakannya harus benar-benar ikhlas Hanya mengharap keridaan Allah subhanahu wa ta'ala agar pengorbanan yang besar tersebut benar-benar diterima di sisinya Yang pertama, pengertian haji Haji berarti berkunjung ke bayi Allah atau kaabah untuk melakukan beberapa amal perbuatan Yaitu ehram, wukuf, tawab, sa'i, tahalul, dan amalan lainnya pada masa tertentu Demi memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap beritanya Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya Kewajiban ibadah haji ini diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97 Artinya, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke bayi Allah Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji Mereka wajib melakukannya sekali seumur hidupnya Ada pun bagi mereka yang memiliki kemampuan dan berkeinginan melaksanakan ibadah haji untuk yang kedua kali dan seterusnya Ibadah hajinya merupakan sunnah semata sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut Artinya, haji itu sekali dan barang siapa yang melakukannya lebih dari sekali maka itu sunnah Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya sebagaimana puasa Ramadan Bulan-bulan untuk melaksanakan haji telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu bulan syawal, jul kaidah, dan jul hijah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi Waktu melaksanakan haji adalah pada bulan syawal, jul kaidah hingga terbit pajar pada malam tanggal 10 jul hijah Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar dalam hadis berikut Artinya, dari Ibnu Umar berkata Bulan-bulan haji adalah bulan syawal, jul kaidah, dan 10 hari bulan jul hijah Hadis riwayat Al-Bukhari Kemudian yang kedua, pengertian Umrah Umrah berarti berkunjung ke bayitullah atau kaabah untuk melakukan beberapa amal perbuatan Yaitu ehram, tawaf, sa'i, bercukur, dan amalan lainnya pada masa yang tidak ditentukan Demi memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap rizhanya Ada pun perintah ibadah Umrah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196 berikut Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan Umrah kerana Allah Hukum ibadah Umrah menurut sebagian besar ulama adalah wajib Sebagaimana wajibnya ibadah haji Ibadah haji dan Umrah hanya diwajibkan pada pelaksanaan yang pertama Sedangkan untuk pelaksanaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya adalah sunnah Waktu Umrah bisa dilaksanakan kapan saja selama setahun Selain hari Arafah, Nahar, dan Tashrim Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai disini dulu Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton